Angkatan Muda Partai Golkar atau AMPG bersama bekerjasama dengan generasi muda peduli menyerahkan ruang belajar untuk anak-anak jalanan kepada Yayasan Bina Matahari Bangsa. Pembangunan perpustakaan mini ditargetkan dibangun hingga seribu perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia. Angkatan Muda Partai Golkar bekerjasama dengan generasi muda peduli berkomitmen untuk membangun masa depan yang cerah bagi semua anak Indonesia tak terkecuali bagi mereka yang berasal dari golongan tidak mampu. Wujud nyatanya adalah pembangunan ruang belajar bagi anak-anak jalanan yang diserahkan kepada Yayasan Bina Matahari Bangsa. Kegiatan yang dilakukan pun beragam, mulai dari penyuluhan kesehatan hingga permainan yang menghibur anak-anak jalanan tersebut. Hingga kini terdapat tiga ruang belajar yang telah didirikan diantaranya di Bogor, Bekasi serta di daerah penjaringan Jakarta Utara. Hari ini sebetulnya kita dari AMPG, Angkatan Muda Partai Golkar dan juga berkolaborasi dengan Yayasan Generasi Muda Peduli, ini ada di belahang saya. Kita hari ini sebetulnya tentang penyuluhan kesehatan dan juga kita bekerja bersama-sama anak-anak jalanan di penjaringan Jakarta Utara sekitar 60-80 anak di mana kita mau memberikan efek dan juga impact kepada mereka gimana sih cara hidup sehat dan kita pengen ajarin mereka secara level edukasi mereka mendapat edukasi yang layak, contohnya sarana dan prasarna yang gak bisa didapetin di sekolah ataupun tempat-tempat tinggal mereka yang masih kumuh seperti pelajaran komputer, kurikulum membaca yang benar, menulis dan bahkan menghitung. Ketua Misi Kemanusiaan AMPG Sindi Ozi berharap lewat proyek ini bisa membangun sekolah yang kondisinya belum layak di seluruh Indonesia. Kita tuh ada proyek namanya Seribu Ruang Belajar Nah Seribu Ruang Belajar ini kita harapkan bisa membangun di yayasan-yayasan atau sekolah-sekolah yang kondisinya masih kurang baik kemudian itu kita akan menyebar di seluruh Indonesia dibantu dengan Angkatan Muda Partai Golkar di seluruh Indonesia. Angkatan Muda Partai Golkar terus berupaya membantu anak-anak yang kurang mampu untuk mendapatkan pembelajaran yang baik dan setara dengan anak-anak lain. Prilia Karvalo, Ria Durianisi, Berita Satu, Jakarta